Mas, aku bantu dorong biar kamu bisa cepat masuk ruang operasi. Karena aku pengen lihat kamu cepat sembuh, Mas, setelah operasi transplantasi hati. Aku kecewa sama kamu. Saya izin mau bicara dulu dengan Ibun Nabila sebentar. Jangan lama-lama ya, Pak. Perwin akan mendapatkan anestesi sebelum operasinya dimulai. Kenapa sih gak langsung masuk ruang operasi aja? Santai Nabila, santai. Kamu kenapa jagain aku? Kamu takut ya kalau aku diam-diam pergi dan membatalkan operasi ini? Sudah deh, mendingan kamu langsung masuk ruang operasi. Aku gak butuh basa-basi kamu. Aku kan udah pernah bilang sama kamu, kamu jangan terlalu kaku kayak gini, Nabila. Kamu dari sekarang sudah harus biasain diri untuk bisa nyaman kalau dekat sama aku. Karena kan sebentar lagi kita akan jadi suami istri. Oh, atau aku mau batalkan aja operasi ini? Enggak, jangan. Jangan, Win. Kamu kalau panik gini, jadi makin tambah cantik. Seperti baju kamu. Aku gak mau denger apapun dari kamu. Aku udah ngelakuin apa yang kamu minta. Jadi sekarang, kamu lakuin apa yang udah kamu janjiin. Yaitu donorin hati kamu buat Mas Firman. Dan aku harap kamu gak mainin aku ya? Oke, fine Nabila, fine. Aku janji. Akan buktiin semua janji aku dan aku akan melakukan sesuai dengan apa yang sudah aku janjiin. Satu lagi, aku juga akan menepati janji aku untuk membahagiakan kamu setelah kita menemukan aku. Aku gak tahu Mas Firman udah diantar juga ke ruang operasi. Sepertinya Nabila belum kasih tahu Firman kalau mereka sudah bercerai. Kalau Firman tahu, mungkin Firman gak akan mau nerima donor hati dari aku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Beri lakukan Erwin agar Erwin mau mendonorkan hatinya buat Firman. Oma kenapa ya? Aku ngerasa Oma nyembunin sesuatu dari aku. Tapi apa? Mama. Mama, baik-baik saja. Oma ingin ke toilet dulu, ya? Ya, sudah aku tunggu ini, Oma. Kamu langsung ke ICU saja. Nemanin Bunda Nabila sama Bip Mumun yang lagi jagain Papa Kimchi, ya? Ya, sudah, Oma. Kau teman, ya? Mas, aku bantu dorong, ya? Mas, kamu kenapa? Kamu grogi, ya? Mau masuk ruang operasi. Bismillah, ya, Mas. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Aku nggak butuh kamu ada di sini. Mas, aku bantu dorong biar kamu bisa cepat masuk ruang operasi. Karena aku pengen lihat kamu cepat sembuh, Mas, setelah operasi transplantasi hati. Aku kecewa sama kamu. Lebih baik kamu pergi dari sini sekarang. Kamu dengerkan. Aku tadi bilang apa. Kamu buang hadiah pemberian aku, Mas. Kenapa kamu marah sama aku, Mas? Apa kamu udah tahu syarat yang dikasih Erwin buat aku? Padahal aku mau dampingin kamu. Mungkin ini akan jadi waktu-waktu terakhirku sama kamu, Mas. Mau nggak mau kamu akhirnya menerima juga donor hati dari saya? Ya, anggap saja ini... Bentuk kehormatan saya kepada kamu. Sekarang kasih tahu ke saya. Perjanjian apa yang sudah kamu buat dengan Nabila. Jadi Nabila belum bilang sama kamu? Wah. Bagaimana kalau kamu tanya langsung sama Nabila? Biar lebih seru. Saya mau menemui Walingan. Permisi, Ibu. Benar Ibu istri dari Bapak Firman Mahendra, kan? Aku udah bukan istri dari Mas Firman lah, Ibu. Udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama Mas Firman. Ini masih ada satu surat lagi yang harus Ibu tanda tangani sebagai istri atau wali dari Bapak Firman Mahendra. Ini adalah surat pernyataan dari pihak keluarga yang menyatakan bahwa keluarga bersedia untuk dilakukan operasi dan menerima segala resiko efek samping setelah pasca operasi. Silakan Ibu baca dengan teliti dan silakan tanda tangan di bawah ini. Terima kasih telah menonton!